Aku yang terbaik untukmu. Arumi baru saja keluar dari ruangannya karena sudah masuk jam makan siang. Wanita itu berniat hendak makan di kantin rumah sakit saja karena memang kebetulan dia malas untuk pergi keluar. Halo dokter Arumi, mau makan siang ya? Siapa seorang dokter pria tampan? Dokter yang merupakan idola dari semua dokter maupun pegawai wanita di rumah sakit itu. Arumi melemparkan senyuman manisnya dan menganggukkan kepala mengiyahkan. Iya dok, dokter juga mau makan siang? Tanya Arumi berbahasa basi, padahal sebenarnya dia sedikit jengah bila pria yang bernama Rian itu menyapanya. Bagaimana tidak, pria itu suka sekali bertingkah berlebihan di depannya dan seakan-akan semua wanita menyukainya. Iya nih kita makan siang bersama ya. Kamu tenang saja aku yang traktir. Terserah kamu mau makan di restoran yang mana? Dokter Rian memamerkan senyumnya yang paling manis. Maaf sekali dok, hari ini aku berencana ingin makan di kantin saja. Aku lagi tidak ingin keluar. Tolak Arumi secara halus sembari memasang memelasnya. Dokter Rian sontak menghempuskan nafas kecewa mendengar penolakan dari wanita yang menarik hatinya itu. Dan ini adalah penolakan Arumi yang kesekian kalinya. Jadi hari ini aku kamu tolak lagi. Kapan sih kamu mau bersedia menerima ajakanku? Nada suara Rian tidak seriang di awal. Pria itu juga memasang wajah sendunya. Aduh bagaimana ini? Dia tampak sangat sedih. Apaku memang sudah keterlaluan menolak ajakannya terus menerus. Tapi kalau aku terima dia nanti bisa besar kepala dan menganggap kalau aku juga sudah mulai menyukainya. Di samping itu aku nanti akan capek meladini dokter-dokter wanita yang menyukainya. Bagaimana ini? Arumi membatin benar-benar merasa dilema. Arumi kenapa kamu diam? Kamu benar-benar tidak mau ya? Rian kembali bersuara menyadarkan Arumi dari alam bawah sadarnya. Apaku benar-benar terlihat buruk di matamu makanya kamu selalu menolak ajakanku. Padahal jujur saja aku itu benar-benar menyukaimu dan mungkin aku jatuh cinta padamu. Bahkan aku sudah bertekad kalau kamu mau menerima cintaku nantinya aku tidak akan menunggu lama lagi. Aku pastikan aku akan langsung melamarmu. Lanjut Rian lagi dengan tegas dan lugas. Arumi sontak saja terkesiap kaget mendengar pengakuan Rian. Yang menurutnya Sani tiba-tiba walaupun memang dia sudah cukup lama menyadari akan perasaan pria itu padanya. Tapi sempat demi apapun Arumi sama sekali tidak pernah memiliki perasaan pada pria itu. Padahal kalau dilihat-lihat semua kriteria Arumi ada pada dokter tampan di depannya bakter Rian. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa sahut Arumi dengan sangat hati-hati. Kenapa? Apa ada sesuatu yang salah padaku? Kalau ada kamu kasih tahu saja supaya aku bisa memperbaikinya. Tidak ada yang salah denganmu. Hanya saja mungkin aku yang salah dan tidak cocok denganmu. Sekali lagi maaf. Ujar Arumi masih sangat hati-hati. Tapi kenapa? Tolong katakan alasannya. Karena aku juga butuh tahu apa alasan sebenarnya. Neda suara Rian mulai terdengar menuntut dan sedikit memaksa. Mata pria itu juga terlihat memerah membuat Arumi seketika merasa takut. Karena dia sudah punya calon suami. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria menyahut ucapan Rian. Arumi dan Rian secara bersamaan menolak arah datangnya suara. Dua ekspresi berbeda terlihat di raut wajah dua orang itu. Melihat sosok pria yang baru saja berbicara utuh. Arumi yang terkesiap kaget dan Rian yang kebingungan. Tanpa seorang pria yang tidak lain adalah Satya berdiri tidak jauh dari mereka. Dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celananya. Raut wajah pria itu juga terlihat datar menatap Rian dengan tatapan tajam. Siapa kamu? Tanya Rian dengan alis bertaut tajam. Satya tersenyum miring dan mengayunkan kakinya. Melangkah menghampiri Arumi dan Rian. Kemudian pria itu mengulurkan tangannya ke arah Rian yang sedikit enggan menyambut tangannya. Kenalkan aku Satya, calon suami Arumi. Mata Arumi membesar terkesiap kaget mendengar pengakuan Satya. Pria yang belakangan ini selalu mengganggu pikirannya. Rian melepaskan tangannya dari genggaman Satya dan menatap Arumi. Seakan ingin meminta kepastian dari wanita itu. Apa itu benar, dokter Arumi? Tanya Rian memastikan. Arumi seketika merasa kesulitan untuk menjawab. Di samping dia yang masih bingung. Dia juga tidak tahu apa alasan Satya mengatakan seperti itu. Sayang, kenapa kamu diam? Ayo jawab dong. Dengan sengaja Satya merangkul pinggang Arumi dengan mesra. Iya, dia memang calon suamiku. Bungkas Arumi akhirnya. Nah, kamu dengar sendiri kan? Jadi kami, jadi kamu sudah tahu alasan kenapa dia menolakmu. Aku selaku calon suaminya sangat minta maaf. Aku minta mulai sekarang kamu jangan mendekati calon istriku lagi. Suara Satya terdengar lembut tapi penuh ketegasan. Rian sontak berdecih dan menengus mendengar ucapan Satya. Masih calon istri belum jadi istri. Bahkan yang mau menikah besok pun bisa batal. Apasinya tidak mungkin terjadi di dunia ini. Ucap Rian dengan sinis menata premeh pada Satya. Satya tersenyum semirik dan sekarang mengganti posisi tangannya menjadi bersedekap di dada. Iya, apapun bisa terjadi di dunia ini termasuk kepalamnya yang bisa terpisah dari tubuhmu. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi kalau ada yang berani atau dengan sengaja mau mengusik apa yang sudah jadi milikku. Bahkan dengan mudah aku bisa membuatmu keluar dari rumah sakit ini dan tidak akan diterima di rumah sakit madapun. Ini ada suara Satya masih terdengar lembut tapi kali ini berisi ancaman. Raut wajar Rian seketika berubah pucat mendengar ucapan Satya. Apalagi begitu melihat senyum pria itu yang benar-benar terlihat menyeramkan baginya. Kemudian tiba-tiba mata Rian membesar karena tiba-tiba dia baru ingat kalau pria yang ada depannya itu adalah asisten atau orang kepercayaan bara, pemilik dari rumah sakit tempat dia bekerja sekarang. Maaf, aku janji tidak akan memusik apa yang sudah jadi milikmu. Aku pamit tuan Satya. Pungkas Rian dan berlalu cepat-cepat dari depan Arumi dan Satya. Hei, sejak kapan aku jadi calon istrimu? Berani-beraninya kamu membohongi dokter Rian. Protes Arumi sembari mengerutkan bibirnya. Satya tidak menjawab sama sekali, pria itu justru berbalik dan melangkah meninggalkan Arumi di belakangnya. Udah sorpria sialan, beraninya dia mengabaikanku. Arumi mengerutu dalam hati. Arumi kemudian sedikit berlari menyusul Satya yang memiliki langkah lebar. Hei manusia kutub, bisa tidak kamu pelanjalannya? Suruh Arumi yang kewalahan mensejajarkan langkahnya dengan langkah Satya. Satya tiba-tiba berhenti dan berbalik kembali menoleh ke Arumi. Makanya jangan mau punya kaki pendek. Ucap Rian itu masih dengan wajah datar. Arumi sontak berhenti dan menetap marah ke arah Satya. Wanita itu kemudian berbalik dan berlalu meninggalkan Satya seraya menggerutu tidak jelas. Hei, kamu mau kemana? Panggil Satya yang kini bergantian mengejar Arumi. Tidak butuh waktu lama, kini Satya sudah bisa berjalan di samping Arumi. Calon istriku mau kemana? Apakah kita tidak jadi makan siang? Kali ini suara Satya tiba-tiba berubah lembut. Mendengar ucapan Satya, langkah Arumi sontak berhenti dan menetap Satya dengan tatapan penutahnya. Tidak jadi makan siang, maksudnya? Mata Arumi memicing bingung. Loh, bukannya tadi kamu mengirimkan pesan padaku mengajakku makan siang? Kini Satya yang kebingungan. Aku sama sekali tidak pernah mengajakmu makan siang. Kamu jangan mengada-ngada. Sangkal Arumi. Jadi ini siapa kalau bukan kamu? Satya menunjukkan pesan yang memang berasal dari nomornya. Arumi langsung merampas ponsel Satya dari tangan pria itu dan membaca semua pesan yang disengaja dikirim di jam tidur. Dan di jam dia tidak memegang ponsel. Membuat Arumi tidak bisa pikir isi pesan yang dikirimkan menggunakan nomornya itu berisi muka pencintanya pada Satya. Dia sama sekali tidak tahu masalah ini karena ketika dia bangun, posisian pun sudah tidak ada pesan yang masuk sama sekali alias sudah terbaca. Astaga, sumpah. Ini semua tidak pernah aku kirimkan. Ini kerjaan siapa? Kenapa isi pesan itu? Aku terkesan seperti wanita yang haus akan belayan ya? Arumi malu sendiri membaca pesan-pesan yang dikirim mengatas nama akan nomornya itu. Aku tahu ini pasti ulah dua anak itu. Bima dan Bimo. Awas kalian berdua ya. Arumi menggeram sembari menghentak-hentakkan kakinya. Kenapa aku tidak yakin ya? Kalau dua anak itu yang mengirim pesan-pesan ini kamu pasti sedang malukan mengakuinya. Goda Satya tetap dengan wajah datar tentunya. Arumi mendengus kesal mendengar ucapan Satya. Terserah kamu mau percaya atau tidak yang jelas aku tidak pernah mengirimkan pesan-pesan menggelikan seperti itu. Arumi bergegik. Tapi seingatku kamu juga pernah mengirimkan komentar di media sosialku. Kamu memuji ku cantik dan membuat emoticon kiss dan love juga. Kini giliran Arumi yang menyerang pria di depannya itu. Satya sontak mengerikan keningnya. Kini pria itu yang kebingungan. Seingatku aku tidak pernah melakukan hal yang menjijikan seperti itu. Kamu jangan mengada-ngada. Aku tidak mengada-ngada. Tunggu aku akan tunjukkan ke kamu. Arumi membuka media sosialnya dan mencari foto yang dipuji oleh aku natas nama Satya itu. Nih coba kamu lihat. Arumi meletakkan layan porsennya tepat di depan mata Satya. Ya ampun, aku tidak pernah menulis seperti itu. Satya mengusap wajahnya dengan kasar. Riks, ini olah si kembar. Bocah-bocah itu. Ya, mereka benar-benar keterlaluan. Awas nanti kalau sudah ketemu aku. Jewer telinga mereka. Arumi mengertakkan giginya geram. Sudahlah mereka hanya anak-anak dan tujuan mereka baik. Walaupun pesan-pesan itu dikirim oleh mereka, aku tetap menganggap itu dari kamu. Jadi aku sudah menghubungi Tante Mayang dan Om Afan. Kalau Sabtu depan aku akan datang melamarmu. Ucapan yang baru saja terlontar dari mulut Satya lagi-lagi membuat Arumi kaget. Tunggu-tunggu, apa maksudmu? Kamu mau melamarku? Dan kamu melakukan hal itu tanpa persetujuan dariku? Kenapa kamu tidak membicarakannya lebih dulu? Aku kan sudah mengatakan di pesan itu. Dan kamu malah senang dan menyetujui. Ucapan Satya santai. Ucap Satya santai. Tapi kan aku sudah bilang kalau itu bukan aku. Dan bukannya aku juga sudah bilang kalau aku tetap menganggap itu dari kamu. Sudahlah tidak perlu dibahas lagi. Ayo kita makan siang. Ungkas Satya masih tetap dengan sikap santainya dan tentu saja wajah datarnya tidak ketinggalan. What? Jadi kamu melamarku dengan cara seperti ini? Benar-benar tidak romantis. Arumi mencebik kesal. Padahal dulu aku tidak mau menikah dengan Bara karena aku tahu pria itu juga sangat dingin. Aku menginginkan seorang laki-laki yang romantis tapi ternyata aku mendapatkan pria yang tidak jauh berbeda dari Bara. Benar-benar menyebalkan. Arumi menghentak-hentakan kakinya kesal. Kalau kamu menginginkan seorang pria yang romantis dan suka mengeluarkan kata-kata manis, kenapa kamu justru menolak dokter tadi? Bukannya dia sesuai dengan kriteriamu. Arumi santak terdiam tidak bisa menjawab karena memang dia juga tidak mengerti alasannya. Kadang apa yang tidak kita inginkan itu yang kita dapat, kadang yang kamu inginkan itu bukan yang terbaik padamu. Karena Tuhan lebih tahu apa yang sebenarnya terbaik untukmu. Dan percayalah kuliah yang terbaik untukmu. Pungkas satya membuat Arumi tidak bisa berkata-kata lagi.